Dewa Perang Yeling Tian Bab 895 900 bukan, ada yang berani datang kepada kita untuk melepaskan hukum, menurut pendapat saya, kita bisa mengusir dua orang ini, mendengar diskusi rekan-rekan ini, petugas Xiao Wang batuk beberapa kali, ini adalah pengingat kepada rekan-rekan ini bahwa mereka tidak boleh berbicara dengan liar, pada hari kerja, menurut hubungannya dengan rekan-rekan ini, dia sebenarnya berharap rekan-rekannya akan makan kebajikan di depan penembak harimau peringkat 5, tetapi sekarang situasinya sedikit berbeda, jika rekan-rekan ini benar-benar membuat marah Tiger Kai kelas 5, dia takut dia juga akan terlibat, jadi dia menaikkan batasnya, sayangnya, rekan-rekan ini sama sekali tidak mengerti apa yang dia maksud, tetapi mereka bahkan lebih mengejek Ye Lingtian dan Ye Lingtian, bahkan dengan banyak kata-kata makian, dalam keputusasaan, petugas tidak punya pilihan selain berteriak, kamu benar-benar buta, dan orang yang berdiri di depanmu adalah Hui kelas 5 yang bermartabat, kamu berani berbicara dengan gila, dan kamu tidak akan dapat menemukan kematian, untuk petugas ini untuk mengungkapkan identitasnya, Wei Lei tidak banyak reaksi, tetapi staf lain di aula berbeda, ketika mereka mengetahui bahwa Wei Lei sebenarnya adalah Kapten Harimau kelas 5, mereka semua menjadi pucat karena ketakutan, itu keren, tapi sekarang kakinya gemetar, dan dia tidak sabar untuk melakukannya di depan Wei Lei, melihat perilaku pengecut mereka, hati Wei Lei tidak menahan, dan dia tidak repot-repot memiliki pengetahuan umum, orang-orang ini, dia langsung melambaikan tangannya, seolah mengusir lalat, keluar dari sini, seolah menerima amnesti, staf ini tiba-tiba bubar, tidak tahu harus bersembunyi di mana, cepat dan periksa informasinya untukku, Wei Lei menatap Xiao Wang dengan dingin, petugas Xiao Wang ketakutan, gelisah, dia buru-buru setuju, dengan cepat menyalakan komputer, dan mulai mengoperasikan query selama beberapa menit, tetapi petugas itu menangis dan berkata kepada Wei Lei, Tuan, informasi Yu De Hai, Anda tidak dapat menemukannya sama sekali, mempermainkan saya, Wei Lei berteriak dengan marah mengikuti mata besar lonceng tembaga, meskipun Yu De Hai adalah seorang prajurit dari batalion mesin dewa, levelnya tidak tinggi dan dia tidak akan terlibat dalam rahasia sama sekali, jadi dia seharusnya dah, pat menemukannya dengan mudah, tuanku, si kecil tidak berani membohongi Anda sama sekali, informasi dari veteran Yu De Hai ini telah dienkripsi, dan karena Anda adalah penembak harimau kelas 5, Anda tidak memenuhi syarat untuk membuka blokirnya, kata petugas itu, dan membalikkan layar komputer, Wei Lei melihat lebih dekat dan menemukan bahwa, seperti yang dikatakan petugas, deretan file A-level dalam karakter merah besar ditampilkan di layar komputer, dan otori tas tidak cukup, oh, hal ini menjadi menarik, Ye Lingtian melirik layar, noda muncul di sudut mulutnya, melihat Yun Cheng yang besar, tingkat identitas Wei Lei Z ingin mengenkripsi file ini, dan harus ada markis yang setia dan berani, Tuan, file itu tidak mungkin dibuka, atau kamu harus menggunakan otoritasku dulu, Ye Lingtian buka mulutmu dengan dingin, ya, Wei Lei langsung menepi komputer dan memasukkan serangkaian kata Sandi, ketika dia melihat adegan ini, petugas mengambil foto, dia tidak menyangka bahwa saat berikutnya, sepotong informasi yang menakjubkan akan terekspos padanya, mencibir, dan hanya di kediaman hall, otorisasi bisa dilakukan, kembalilah, kata petugas itu dengan hati-hati, kewenangan segera dilepaskan, kewenangan Ye Lingtian sangat tinggi, di depan kami, di layar komputer, sebaris kata muncul, Yude Hai, yang bertugas di Batalion Senji Tentara Huben, seorang prajurit se-Niyor, berpartisipasi dalam pertempuran Lembah Serigala Guntur, dan dinilai sebagai pahlawan pertempuran tingkat kedua nasional, sebelum pensiun, setelah pensiun, dia kembali keluarganya berada di kota Duoyun, setelah berkonsultasi dengan atasannya, dia akhirnya ditempatkan di Biro Konstruksi Kota, dan menjabat sebagai Kepala Seksi ke-18, dalam 10 tahun terakhir, Yude Hai telah bekerja sangat baik, dan telah memberikan kontribusi nasional, 3 tahun lalu, ia di Pro. Mosikan ke puncak Biro Konstruksi Perkotaan, dalam file ini, V memiliki informasi yang sangat rincin, pada dasarnya merekam semua resume Yude Hai setelah pensiun, dalam proses melihat file ini, wajah Ye Lingtian menjadi semakin suram, pahlawan tua sejati Yude Hai menjual ubi jalar di pinggir jalan, dan sering diganggu oleh prajurit pribadi rumah Hau Ye, dia tinggal di tempat yang sebanding dengan kandang anjing, dan menjalani kehidupan yang sangat menyedihkan. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, Ye Lingtian tidak akan pernah membayangkan bahwa seorang prajurit dari Kam Senji tentara Hu Ben akan diperlakukan seperti ini setelah pensiun, dalam pertempuran lembah serigala salju, jika bukan karena kegigihan 800 tentara batalion Senji yang mati. Apakah Daxia akan memiliki kemakmuran seperti sekarang ini tidak diketahui, Yude Hai yang sebenarnya memang layak menyandang gelar pahlawan pertarungan kelas dua nasional, tetapi kuncinya adalah bahwa orang tua yang Ye Lingtian dan Wei Lei temui sebelumnya tidak ada hubungannya dengan apa yang disebut sebagai pemimpin Biro Konstruksi Perkotaan. Mereka semua melihat Yude Hai menjual ubi panggang di jalan, tetapi dalam file ini, Yude Hai telah tumbuh dengan mantap dan bahkan menjadi pemimpin Biro Konstruksi Perkotaan. Anda harus tahu bahwa Biro Konstruksi Perkotaan adalah salah satu departemen yang paling makmur, jika Yude Hai benar-benar bekerja di Biro Konstruksi Kota setelah pensiun, maka baginya, itu juga merupakan milik yang baik dan pendapatan yang cukup besar. Pada saat ini, Ye Lingtian tahu betul bahwa pekerjaan Yude Hai pastilah telah ditiru, kalau tidak, dia, seorang pemimpin Biro Konstruksi Kota yang bermartabat, harus menjual ubi jalar, bukankah itu membuat orang tertawa? Ye Lingtian benar-benar tidak menyangka bahwa beberapa orang di Yuncheng akan begitu berani, belum lagi mencuri milik Yude Hai, uang pensiun, dan sebenarnya bahkan pekerjaan yang ditempatkan untuknya pasti penipu, sepanjang musim panas, siapa yang tidak tahu pentingnya Teater Barat Daya, dan siapa yang tidak tahu pentingnya Kam Senji, setiap veteran yang pensiun dari Kam Senji ada di benak orang-orang pahlawan yang layak di dunia pantas mendapatkan penghormatan tertinggi, tapi veteran Yude Hai telah diperlakukan tidak adil sepanjang waktu, dan saya tidak tahu bagaimana dia bertahan setelah bertahun-tahun, Ye Lingtian menahan amarah di hatinya, dan terus melihat ke bawah, pada akhirnya, ada foto Yude Hai dan informasi kontak di dokumen itu, Ye Lingtian mengerutkan kening, dia menemukan di foto itu adalah seorang pria paruh baya dengan kepala gemuk dan telinga besar, pria ini, daging di wajah yang gemuk, ditumpuk menjadi satu, matanya hampir terjepit, tak hanya itu, ia juga memiliki mulut yang lebar seperti kodok, meski foto identitas, namun terlihat wajahnya yang berminyak, dibandingkan dengan pahlawan pertempuran nyata Yude Hai, Yude Hai palsu ini jauh lebih muda darinya, dan bahkan tidak memiliki kerutan di wajahnya, Anda harus tahu bahwa di jalan, pria tua yang Ye Lingtian dan keduanya temui sudah memiliki banyak rambut putih, ini pro De Hai, Wei Lei bertanya kepada petugas dengan mencibir ketika dia melihat ekspresi tidak menyenangkan Ye Lingtian, petugas itu melirik layar dan, gan hati-hati dan berkata dengan sangat yakin, dua orang dewasa, ini memang Yude Hai, dia pahlawan pertempuran tingkat kedua nasional, saya tidak bisa mengakuinya salah, oh, jadi kamu tahu apa yang terjadi pada Yude Hai, Wei Lei bertanya lagi, petugas itu berkata dengan sangat hati-hati, Yang Mulia, Direktur Yude Hai ini adalah selebritas di Yuncheng kami, pada dasarnya semua orang tahu bahwa dia adalah pahlawan pertempuran dan lebih menghormatinya. Pemimpin Biro Konstruksi Perkotaan, ini memang sosok besar di Yuncheng, seorang anggota staff dengan status curutulis, dapat dikatakan bahwa dia sangat jelas bagi orang seperti Yuncheng, karena kamu tahu siapa Yude Hai, mengapa kamu menghentikan kami dengan segala cara yang mungkin ketika, kami akan mencari informasi, Wei Lei bertanya dengan wajah gelap, petugas itu berkata dengan senyum masam, Tuan, tidak ada yang bisa Anda lakukan untuk anak muda, setelah Anda memeriksa informasinya, itu akan merugikan Direktur Yu, jika seseorang mengetahuinya nanti, saya akan kehilangan pekerjaan, orang rendah, Wei Lei dengan dingin memperingatkan petugas D, pada saat ini, Ye Lingtian berkata, oke, lazy, orang ini hanya anggota staff, yang terpenting bagi kita sekarang adalah menonton, yang disebut Yude Hai ini, yang bahkan berani menduduki jabatan seorang veteran, setelah berbicara, Ye Lingtian mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor di bawah foto, setelah dua dering, seseorang di ujung sana menjawab telepon, tetapi tidak berbicara, apakah kamu pemimpin Biro Konstruksi Perkotaan, Yude Hai, Ye Lingtian bertanya langsung pada intinya, benar, orang di ujung telepon segera mengakui identitasnya dan bertanya kembali, siapa Anda, dan bagaimana Anda mendapatkan nomor telepon pribadi saya, apakah Anda ingin meminta saya untuk menyetujui sebidang tanah, sudah lama ada berita bahwa Markis Brand, Chana membangun sejumlah besar bangunan di pinggiran kota, ini adalah pekerjaan bagus yang kaya akan minyak dan air, saya tidak tahu berapa banyak orang yang menajamkan kepala dan ingin mengebor di, sayang sekali mereka tidak memiliki cara yang baik, saya tidak dapat mengatasi direkturnya ini dari awal hingga akhir, kamu berbohong, mendengar suara di ujung telepon yang lain, Ye Lingtian berkata dengan dingin, Enam belas, bohong, apakah kamu gila, siapa kamu, daftar, ayo, peh, nasihat pihak lain, kamu meniru identitas veteran yudhai, kamu menduduki tempat penempatannya, dan perjalanan berjalan lancar, dan kamu menjadi pemimpin teratas birokonstruksi perkotaan, aku berkata, benarkan, Ye Lingtian bertanya dengan tajam, kamu-kamu berbicara omong kosong dan meludahkan darah, meskipun pria itu menyangkalnya, suaranya terbata-bata, seolah-olah ada rahasia yang terbongkar, beri kamu 10 menit, segera datang ke administrasi arsip Sikeng, dan jelaskan semuanya dengan jelas, jika tidak, kejahatan akan ditambahkan, Ye Lingtian berkata dengan tajam, di tengah perjalanan, Ye Lingtian menutup telepon, berbalik dan berkata kepada Wei Lei, Lei Zi, sepertinya Yu Jue ini tidak terlalu kooperatif, jadi tolong lakukan perjalanan, ya, kata Wei Lei, mengangguk, dia segera bergegas keluar, setelah setengah jam, Wei Lei kembali, di tangannya, dia juga memegang seorang pria gemuk dengan, kepala dan telinga yang gemuk, pria gemuk itu berjuang mati-matian, dan pada saat yang sama berteriak, dengan suara serak, sialan, cepat lepaskan tanganmu, tahukah kamu siapa Lao Su, melihat pria gemuk itu, banyak pegawai administrasi arsip tercengang, mereka tidak pernah membayangkan bahwa Yude Hai, kepala Birokonstruksi Kota yang bermartabat, akan ditangkap seperti ini, untuk sesaat, semua orang tidak bisa menah, handiri untuk tidak berseru, ya Tuhan, bukankah ini sisa Birokonstruksi perkotaan, pada hari kerja, saya mendengar banyak perbuatannya, tetapi ini pertama kalinya melihatnya begitu dekat, Birokonstruksi perkotaan memang salah satu tempat, dengan minyak dan air paling banyak, dan Direktur Yu sangat gemuk, F pria kekar itu benar-benar menangkap Biro Yu, bukankah dia takut akan pembalasan, keduanya anak laki-laki, yang begitu merajalela, sebenarnya berani mengabaikan, Wang Fa, tidakkah mereka tahu bahwa menangkap pejabat secara pribadi, tanpa perintah Tuhan adalah kejahatan besar, WWW, staf administrasi Arsip, tidak peduli apa, mereka adalah awan seorang anggota pejabat kota, bahkan jika mereka biasanya melihat Direktur Yu ini, dengan agak tidak menyenangkan, sekarang, mereka secara alami memilih untuk berdiri di sisinya, tidak peduli apa yang ingin dilakukan, Ye Lingtian dan mereka berdua, anggota staf ini secara naluriah menolak, pergi untuk menangkap seorang Direktur, tanpa alasan terlalu liar, Wei Lei tinggi dan kekar, bahkan jika Direktur Yu ini sangat gemuk, tetapi di tangan Wei Lei, dia seperti ayam yang telah menunggu untuk disembeli, kontras antara keduanya membentuk kontras yang sangat kontras, yang membuat karyawan Biro Arsip merasa bahwa Ye Lingtian dan Wei Lei menindas orang lain, di bawah tatapan semua orang, Wei Lei menyeret pria gemuk itu dan datang ke Ye Lingtian, sampai, Sekarang, pria gemuk itu masih tidak tahu apa situasinya, dia telah tinggal dengan baik di unit, tetapi tiba-tiba bergegas masuk, seorang pria kekar, dia segera menangkapnya tanpa mengucapkan sepatah katapun, Direktur Yu memiliki lebih dari 200 kg lemak di tubuhnya, yang tidak cukup untuk dilihat di depan Wei Lei, sia-sia, ada pun penjaga keamanan Biro Konstruksi Kota, mereka semua dipukuli oleh Wei Lei, pada saat ini, Ye Lingtian menatap ke bawah, Direktur Yu di depannya, dan bertanya dengan dingin, kamu sangat berani, beraninya kamu memimpin, jasa militer, menggantikan veteran batalion Senji selama lebih dari 10 tahun, apakah kamu tahu kesalahannya, pria gemuk itu berjuang untuk bangun dan berteriak pada Ye Lingtian, omong kosong, di depan begitu banyak orang, kamu tidak ingin memuntahkan darah, siapa kamu T.M.D., kamu berani menanyaiku, siapa yang tidak tahu di seluruh Yun Cheng, ayahku adalah Yu De Hai, dan dia segera ditem. Patkan untuk bekerja di Biro Konstruksi Kota setelah dia pensiun, ketika dia mendapatkan posisi ini, seseorang memperingatkannya, apapun yang terjadi, mengungkapkan rahasia ini, jika tidak, dia akan menyebabkan masalah besar bagi dirinya sendiri, lebih dari 10 tahun telah berlalu, dan situasinya tenang, tidak ada yang pernah bertanya tentang peniruannya atas jabatan veteran Yu De Hai, awalnya Direktur Yu ini berpikir bahwa dia bisa hidup bahagia seumur hidup, tetapi, dia tidak pernah membayangkan bahwa seseorang akan menemukan rumahnya hari ini, karena kebenaran tidak dapat dikatakan, Direktur Yu tidak punya pilihan selain berbohong, sehingga hal-hal yang memalukan di masa lalu akan ditutup-tutupi selamanya, kamu berbohong, Ye Lingtian menatapnya dengan dingin setelah mendengar kata-kata pria gendut ini, dengan tatapan yang menggetarkan jiwa di matanya, aura kuat dari makhluk tertinggi tiba-tiba menyebar, mata. Ye Lingtian sangat tajam, seperti pedang tajam, mampu menunjuk langsung ke hati orang, merasakan aura kuat dan mata dingin Ye Lingtian, pria gemuk itu tiba-tiba panik, dingin keringat keluar dari rompi, dan dia merasa bahwa semua rahasianya tidak bisa lepas dari mata Ye Lingtian, seperti kata pepatah, jangan melakukan sesuatu yang salah dalam hidup Anda, dan jangan takut hantu mengetuk pintu di tengah malam, karena pria gemuk dan gemuk ini menyamar sebagai veteran. Yu De Hai, menggunakan statusnya untuk mengintimidasi dia dan mendapatkan keuntungan yang tak terhitung, dia secara alami bingung dan ketakutan ketika dia tiba-tiba disebutkan, tapi lebih dari itu, dia semakin enggan membiarkan orang lain melihat kepanikan di hatinya, jadi dia buru-buru menoleh dan berteriak dengan keras, kamu bocah, apa TMDMU, apakah kamu peduli dengan Lao Su, saat itu, Lao Su adalah seorang prajurit yang bermartabat di kamsihir tentara, memper, taruhkan nyawanya untuk membela Lao Su melemparkan kepalanya untuk negara, kamu masih mengenakan celana terbuka ketika kamu menumpahkan darah, untuk mempertanyakan identitas saya, Anda mempertanyakan pahlawan sejati, pria gemuk ini agak cerdas, dan mengenakan topi besar di kepala Ye Lingtian, setelah mendengar apa yang dia katakan, staf Biro Manajemen Arsip yang hadir juga bergema, siapa yang tidak tahu, Biro Yu yang bertanggung jawab atas perlindungan Jia. Wei Guo juga dinilai sebagai pahlawan tempur tingkat kedua, satu ketika kavaleri padang rumput menyerbu Daxiaku, dan ingin memasuki pabean dari Lembah Serigala Guntur, itu adalah pertempuran tak kenal takut dari Direktur Yu dan yang lainnya, yang dapat memblokir musuh-musuh kuat itu, di luar negeri, Yu Ju membuang darahnya untuk Daxia, dan memberikan hampir semua korps hijaunya kepada Daxia, kalian berdua, tanpa dasar apapun, mengapa kalian meragukan satu sama? Lain, pahlawan yang bertarung, telah lahir, staf administrasi Arsip telah lama merawat Ye Lingtian, orang-orang sedikit tidak puas, tetapi sekarang setelah mereka memiliki kesempatan, mereka tidak ragu untuk membantu Fatih-Fatih sambil menanyai Ye Lingtian dan Wei Lei, melihat begitu banyak orang berbicara untuknya, Fatih-Fatih menjadi lebih agresif, arogan dan bijaksana, dan memperlakukan Ye Lingtian dengan kejam, kata-kata, bocah bau, kamu membawaku kesini tanpa. Alasan hari ini, kamu membuatku takut, dan kamu telah untuk menemani saya untuk kerusakan mental, di depan umum, Anda berani meragukan identitas saya sebagai pahlawan pertempuran, karena reputasi saya telah sangat rusak, saya harus menuntut Anda ke pengadilan Yun Cheng, kerugian ekonomi, Anda harus menanggung konsekuensi atas kerusakan reputasi saya, dan saya ingin Anda dengan tulus meminta maaf kepada saya di depan semua orang, mendengar kata-kata di Rektor Yu, staf administrasi Arsip merasa bangga, berurusan dengan orang-orang seperti Ye Lingtian, seorang pria besar seperti Direktur Yu harus maju, namun, di mata Ye Lingtian, pria gemuk ini jelas merupakan babi mati yang tidak takut air mendidih, hah, Ye Lingtian mencibir, sepertinya kamu tidak akan jujur jika aku tidak memberimu pelajaran, bocah bau, apalagi yang ingin kamu ajarkan padaku, percaya apa yang saya katakan, biarkan Anda, Fatih baru saja selesai. Berbicara ketika suaranya berhenti tiba-tiba, tenggorokannya seperti tersangkut dengan tulang ikan, dan dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun karena dia melihat bahwa Ye Lingtian mengeluarkan pistol dari pinggangnya, dan mengarahkannya ke tengah alisnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!